Pemirsa seorang pengendara motor nekat menabrak kasat lantas Polres Brau saat hendak dihentikan petugas dalam operasi patuh Mahakam di Brau, Kalimantan Timur. Aksi nekat pengendara ini diduga karena takut motornya ditilang. Dalam rekaman video amatir warga, seorang pengendara motor besar berwarna putih ini nekat menabrak polisi lalu lintas yang mengelar operasi patuh di Simpang 4 Jalan Durian 3, Pulau Panjang, Tanjung Redep, Brau, Kalimantan Timur. Pelaku yang mencoba melarikan diri tersebut berhasil dihentikan setelah sepeda motornya terguling di jalan. Kasat lantas Polres Brau yang menjadi korban mengatakan, pelaku diduga mencoba menghindari petugas karena motor yang mengenakan kenalpot Brok, sehingga pelaku takut ditilang polisi. Kita ini ada pengendara yang mungkin kurang sopan di jalan, tiba-tiba itu kenalpotnya Brok. Mungkin ketakutan ya, mungkin ketakutan. Dan itu, tanpa melacu kendaraannya, pas kita meleng begini, saya ditabrak sampai terpental. Kini sepeda motor pelaku penabrak kasat lantas Polres Brau itu telah menjadi barang bukti dan disita di Mapolres Brau. Sedang pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Tiga selebgram cantik di kota kendari Sulawesi Tenggara diamankan pihak ditreskrim Suspolda Sulawesi Tenggara. Karena diduga mempromosikan judi online. Ketiga selebgram ini diduga menjalankan aksinya sejak 4 bulan lalu dengan mengajak keluarga untuk bermain judi online. Promosikan judi online di media sosial Instagram. Tiga selebgram cantik ditangkap Suddip, Tipitser, Ditreskrum, Polda Sulawesi Tenggara di tiga tempat berbeda. Penangkapan ketiga pelaku ini berawal saat petugas sedang melakukan patroli siber dan menemukan akun Instagram milik ketiga pelaku yang mengugah tautan judi online. Setelah memastikan bahwa tautan tersebut mengarah ke situs judi, personel segera melakukan penyelidikan dengan melacak pemilik akun tersebut. Ketiga selebgram tersebut adalah A.A. 19 tahun ditangkap di Kabupaten Kolaka, G.A. 23 tahun ditangkap di Kolaka Timur, dan D.W. 18 tahun ditangkap di Kabupaten Konau. Ketiganya kemudian digelandang ke Polda Sutra untuk dilakukan penyelidikan. Mereka rata-rata menjadi afiliator kurang lebih tiga sampai empat bulan dengan masing-masing mendapatkan fee bervariatif. Ada yang dua orang ini dengan tersangka A.G. dan G.A. ini mendapatkan gaji 700 dan 800. Tersangka MA agak tinggi sedikit karena dia memang agak followernya lumayan banyak. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketiganya terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Fabrio Notameng, INews melaporkan. Pemirsa truk box berisi ratusan paket terbakar di Jalan Nasional Bypass, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan paket berisi berbagai jenis barang ini ludes terbakar dan sebagian lain paketnya rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran namun api diduga berasal dari paket ponsel di dalam truk box. Kebakaran truk box berisi ratusan paket terjadi di depan pos polisi Gunung Gedangan, Jalan Nasional Bypass, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis pagi. Nampak api dan asap membumbung dari dalam box truk. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkok Mojokerto langsung membuka paksa pintu truk dan melakukan pemadaman. Namun ratusan paket berisi berbagai jenis barang, ludes terbakar, dan sebagian paket lainnya rusak parah. Suprianto, pengundi truk paket, mengatakan dirinya menghentikan laju truk di depan pos polisi setelah menyadari ada api dan asap mengepul dari dalam truk box. Api di jalan, saya lihat sepion kan, kok ada asap. Ya, berhenti saja saya buka, ternyata ada apinya di jalan, tidak, terbakar. Api ya? Bukan mesin, bukan mesinnya yang panas? Bukan, jauh saja dari mesinnya. Pial kepolisian masih menyediki penyebab kebakaran truk box berisi ratusan paket tersebut. Namun diduga, api berasal dari paket berisi handphone di dalam box truk. Pemirsa kebakaran melanda rumah sakit Citra Arafik di Kelapa II Depok Jawa Barat pada Rabu Malam. Akibatnya sekitar 50 pasien terpaksa dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat. Kebakaran melanda rumah sakit Citra Arafik di Kelapa II Depok Jawa Barat pada Rabu Malam. Terbakarnya jensiat utama rumah sakit mengakibatkan padamnya seluruh kristikan rumah sakit. Pemadamnya belum datang juga ini. Akibatnya sekitar 50 pasien terpaksa dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. 25 pasien diantaranya dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Brimob, Kota Depok. Paca kebakaran, pemisaris utama rumah sakit Citra Arafik mengungkapkan kebakaran yang terjadi bukanlah di gedung utama, melainkan di area instalasi kelistrikan. Penyebabnya adalah ada orang yang merokok di area genset yang menyambar ke genset utama. Fad menjelaskan bahwa perbaikan tengah dilakukan dan ia menjamin rumah sakit segera bisa beroperasi kembali. Ini di luar gedung apa? Utama, jauh. Ini gedungnya di sini, ini gensetnya di sini. Nah, akibat ada orang merokok, merokok, merokok di depan di area sini, mengikibatkan apa? Kena genset, percikan genset. Ya, kita cek dulu ya, kita periksa. Nanti kita tanya orangnya. Nanti kelalaiannya di mana, keusahaan yang bisa di dalam, kita dalamnya lagi. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak politisi Edward Tanur. Langkah kasasi ditempuh lantaran Majelis Hakim diduga mengabaikan sejumlah barang bukti dan fakta. Hal ini ditegaskan kasih intelijen kejari Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur, Putu Argya, Bibisana. Pihaknya memastikan bakal menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI ini, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganyayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Selanjutnya, Putu akan membuat memori kasasi tersebut dalam 14 hari ke depan sambil menunggu salinan putusan dari Majelis Hakim. Putu juga menegaskan langkah kasasi ini diambil lantaran ada sejumlah pertimbangan Majelis Hakim yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Yang pertama, dalam pertimbangan di Pengadilan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu menyatakan bahwa pertama, tidak ada saksi yang menyatakan satu pun penyebab dari kematian dari korban dini. Nah, kemudian yang kedua, itu penyebab kematiannya dari pendapat pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah bahwa korban itu meninggal akibat dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Sebelumnya, Gregorius Ronal Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dan kemarin difonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dianggap tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan maupun penganyayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syavei, AY News melaporkan. Gregorius Ronal Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya difonis bebas. Pihak keluarga menyatakan kecewa dengan fonis tersebut. Pihak keluarga korban di Nisera Aprianti, di kampung Gunung Guru Kirang, desa Babakanci saat Kabupaten Sukabumi mengaku sedih dan kecewa. Terhadap fonis Hakim yang membebaskan Gregorius Ronal Tanur yang telah melakukan penganyayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga. Tapi korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Sangat cewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sedih sama mungkin diperjuangkan lagi. Sejujurnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu, udah nggak ada, udah tahu-tahu, udah dibebasin. Gregorius Ronal Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Aprianti, difonis bebas. Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Erin Tua Damanik, membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa peruntut umum. Karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Kami penyakinkan bersalah melakukan pembunuhan dihidrati nyanak sebagaimana dinewakan dengan indakwaan pertama pasal 338 KWG, atau kedua pasal 351 ayat 3 KWG, atau ketiga pasal 1 pasal 359 KWG, dan kedua pasal 351 ayat 1 KWG. Membebaskan terdakwa oleh kandang dari suruh terkembangan penumpul umum di atas. Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan Hakim. Apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Semua saya serahkan pada kuasa hukum saja. Kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada Majelis Hakim Sidang peninjauan kembali untuk menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Nofum baru yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal berupa bukti foto-foto kondisi korban Vina dan Eki serta kondisi motor korban. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan. Untuk menguatkan Nofum baru, tim kuasa hukum memohon Majelis Hakim Sidang peninjauan kembali dapat menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP soal jenis Hakurban dan Eki ditemukan di flyover jembatan Talun. Ada anggota yang melakukan olah TKP menyatakan ada daging yang tertinggal di baut penampang yang PJU. Anggota itu memaparkan sebetulnya di persidangan, kemudian juga ada di median jalan itu ada goresan yang warnanya sama dengan warna motor. Dan ternyata betul, motornya juga rusak. Ini kan kelihatan itu kerusakan motornya. Kita memohonkan kepada Majelis untuk kembali menghadirkan anggota yang melakukan olah TKP. Karena di sidang sebelumnya di 2016, foto-foto ini tidak terkonfirmasi, visual ini tidak pernah dihadirkan. Jadi mungkin saat itu Majelis tidak mempertimbangkan. Apalagi di sidang Sakatatal yang sidangnya cepat, kemudian kalau proses PK-nya sidang Sakatatal, ada beberapa kesaksian yang memberikan informasi mengenai masalah. Ini tidak hadir di persidangan Sakatatal, tidak dihadirkan. Selain Sakatatal, salah satu narapidana kasih pembunuhan Pina dan Eki, Rifaldi, akan mengajukan permohonan perincaun kembali di pengadilan negeri kota Cirebon. Rifaldi merupakan terbidana yang dihukum seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, AINews melaporkan. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap pegawai KPK Gadungan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan pemberasan terhadap salah satu pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor dengan modus berpura-pura sebagai pegawai KPK. Pemirsa KPK telah menangkap salah satu seorang pegawai KPK Gadungan yang berlokasikan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kemudian, salah satu oknum Gadungan tersebut atas nama Yusuf Sulaiman berserta dengan beberapa orang lain yang ditahan ataupun ditangkap di orang pihak KPK untuk diminta kelarifikasi. Kemudian, dari enam orang itu sendiri, terdapat empat orang yang bekerja di lingkungan Pemkap Bogor. Kemudian, apa yang saya sampaikan juga pihak KPK juga telah menyita dengan barang bukti yakni sebesar uang tunai 300 juta rupiah dan juga ada mobil Porsche dengan plat nomor B1556XD dan satu unit handphone. Kemudian, apa yang saya sampaikan juga, Pak Birsa, bahwa sebelumnya mendapatkan laporan dari pihak dinas di salah satu lingkungan Pemkap Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengonfirmasi kepada pihak KPK bahwa telah dilakukan pemerasan oleh salah satu oknum KPK. Kemudian, ketika telah dikonfirmasi, secara lanjut, pihak KPK juga menerjukan tim dari penyidik dan juga penyidik untuk mengetahui, menkonfirmasi apakah benar oknum tersebut adalah pegawai KPK. Namun, ketika dikonfirmasi, ternyata bukanlah oknum KPK. Sehingga, untuk saat ini, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KPK. Sementara dari Jakarta, Nata Arman, Irwan Syah Wahyudi, AINews, melaporkan. Uji coba pemberian makan siang bergisi digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya dilaksanakan di SD Tugu 120 Solo. Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapat paket makan siang bergisi dan susu. Seperti inilah suasana uji coba pemberian makan siang bergisi yang diberikan kepada anak dari kelas 1 hingga kelas 6 di SD Tugu 120 Solo, Jawa Tengah, hari Kamis. Total ada 213 paket nasi dengan lauk ayam, sayur, buah, serta minuman susu yang dibagikan. Kinanti, salah satu siswa SD kelas 1 mengaku senang mendapat makan bergisi. Kelas berapa? Ma'am apa ini? Ma'am apa deh? Enak nggak ma'am? Enak ya? Oke. Uji coba pemberian makanan bergisi gratis buat anak sekolah. Jumlahnya ada berapa, Ibu? 213. Tujuannya untuk apa, Ibu? Dengan pemberian ini, Ibu? Pertama, untuk menambah gisi anak. Yang kedua, juga untuk memperhati anak-anak bahwa, ya, sebaiknya makan yang seperti ini karena dia, anak-anak masih pada saat masa temukan dan perlu makanan di sini. Rencananya, uji coba makan siang bergisi ini akan digelar selama 12 hari ke depan di luar jam pelajaran atau waktu istirahat. Dari Solo, Jawa Tengah, Setian Toro, INews, melaporkan. Bilyar asal Sumatera Utara Pungguan Sihombing berhasil menjadi juara dalam Popsi Pool Circuit seri ketiga yang digelar di Lampung. Pungguan keluar sebagai juara setelah mengandaskan perlawanan atlet bilyar peringkat satu nasional, Ferry Satriadi, di babak grand final. Babak final pertandingan bilyar Popsi Pool Circuit seri ketiga di kota Bandar Lampung yang mempertemukan Pungguan Sihombing melawan Ferry Satriadi berjalan sangat sengit. Kedua pibiliar yang berasal dari klub mantra ini tidak membiarkan lawannya mengambil alih permainan. Bahkan skor sempat imbang empat sama sebelum akhirnya jalannya pertandingan dikuasai Pungguan Sihombing yang mampu memetik kemanangan dengan skor 9-5. Tari sangat seru ya, satu tim juga lawannya ya. Kebetulan peringkat satu, abang itu juga bagus mainnya. Saya juga senang lah. Selama memang mereka masuk dalam peringkat ya, peringkat satu tentunya biasanya, peringkat satu sampai empat itu kalau seandainya ada pertandingan-pertandingan internasional dan kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan seleksi, biasanya peringkat satu ini menjadi prioritas, peringkat dua menjadi prioritas. Dengan kemandangan ini, Pungguan Sihombing, pibiliar peringkat empat nasional, mampu meraih 200 poin. Sementara itu, Ferry Satriadi harus puas dengan 170 poin. Namun, Ferry masih bertengger di peringkat satu nasional. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, Ainews melaporkan. Berwisata di Jogja tidak lengkap rasanya tanpa merasakan sensasi bertualang dengan jeep Lafatur di kawasan Gunung Merapi. Wisata yang satu ini menawarkan pengalaman berbeda, menyusuri jejak erupsi Merapi yang penuh dengan sejarah dan keindahan alam, sekaligus menguji adrenalin. Wah, seru ya? Puluhan jeep ini bukan sedang beradu kecepatan ya, pemirsa, tetapi sedang menguji adrenalin di genangan air yang cukup dalam di tengah sungai Kali Kuning di kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Karena maju kencang, maka tak jarang air masuk dalam jeep sehingga membasahi penumpang. Ya, ini adalah bagian dari wisata Lafatur di kawasan Gunung Merapi. Selain merasakan serunya trek air sungai, dengan kenaraan off-road yang tangguh ini, wisataan juga diajak melintasi berbagai medan, termasuk jalan berbatu, bekas erupsi Merapi. Seru, untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru, menghibur. Sangat-sangat gerunjel-gerunjel, jadi agak mencelat-mencelat gitu. Ini nggak takut, jatuh gitu ya? Nggak, aman. Rute Cip Lafatur melintasi Kali Adem, sebuah area yang dulunya merupakan desa, namun kini tertutup material vulkanik. Di sini, wisatawan dapat melihat bangker Kali Adem, tempat pelindungan darurat yang sayangnya tidak mampu melamatkan dua orang relawan yang terjebak saat erupsi 2006 silam. Tempat lainnya yang dikunjungi adalah Petilasan Balmarijan, Juru Kunci Gunung Merapi. Di sini, wisatawan bisa melihat langsung rumah dan benda-benda peninggalannya sekaligus mendengar cerita dedikasi dan keberanian sang Juru Kunci. Pemirsa siapa yang mengira dam atau bendungan bisa dijadikan objek wisata menguji adrenalin? Nah, di desa Jenggawa, Jember, ada dam yang difungsikan sebagai wisata arung jeram untuk dewasa hingga anak-anak. Anak-anak ini terlihat gembira menyusuri dam talang dengan perahu karet untuk berwisata air. Meski harus membayar 5.000 rupiah per orang, namun mereka sangat terhibur. Tentu anak-anak ini tidak lepas sendiri, namun dikawal oleh petugas selama menyusuri sungai dam talang. Tempat ini juga dijadikan untuk mengasah kemampuan bermain arung jeram untuk lomba mencapai garis finish. Ya, ini spotnya lebih ke power speed. Kalau dijeram juga sama, tapi flat ini lebih berat. Jadi dia bagus buat ngelatih power. Pelajaran dayung itu menjadi sulit untuk mendayungnya, jadi berat. Tapi gimana tadi bisa semua diselesaikan atau gimana? Ya, insya Allah tadi lumayan bisa. Selain untuk wisata, tentunya lomba arung jeram ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga lokal. Dan talang yang merupakan proyek pemerintah pusat, rencananya akan dijadikan wisata edukasi dengan tujuan untuk mengangkat UMKM di wilayah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ayus Laporkan.